Tana'a ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah, innaka la tukhuliful mi'aad Satu orang satu ekor sapi, lebih awal daripada satu orang satu ekor kambing Satu ekor, satu ekor kambing, ini secara urutan Dadanya, soalan bersabar tentang orang yang segera pergi ke solat Jum'at Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Manroha fi sa'atil ula faka'annama korraba badanah Barang siapa yang datang ke masjid, di waktu yang pertama di hari Jum'at seakan-akan dia berkorban seekor ontah Barang siapa yang datang kepada sa'ishaniyah pada waktu yang kedua seakan-akan dia berkorban sapi Jadi ternyata korban ontah lebih awal daripada korban sapi, korban sapi lebih awal daripada korban kambing Ini kalau ditinjau satu-satu Tapi kalau ditinjau dari per tujuh dengan satu misalnya Namanya lebih awal satu kambing atau tujuh orang satu ontah, tujuh orang satu sapi Kalau untuk begini, mana yang lebih awal? Yang lebih awal adalah satu ekor kambing lebih awal daripada tujuh orang satu ekor ontah Dan tujuh orang satu ekor ontah lebih awal daripada tujuh orang satu ekor sapi Ya, mudah-mudahan dipahami ya Ya, jadi demikian ya Sebaiklah orang mandang, ini pendapat Mereka mengatakan yang paling awal adalah kambing secara mutlak Kenapa? Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing Dibantau oleh ulama yang lain, Nabi mencontohkan yang lebih mudah bagi umatnya Nabi mencontohkan yang lebih mudah bagi umatnya Bukan berarti itu yang paling afdal Lagipula Nabi menyembelih dua ekor kambing Kemudian juga saat kala Nabi haji Nabi menyembelih seratus ekor ontah Nabi haji, Nabi hadiyunya seratus ekor Seratus ekor ontah, padahal kambing juga ada Tapi intinya ini masalah khilafiyah Yang penting kita berkorban Yang penting kita berkorban Kemudian kata Allah SWT Tidak akan sampai kepada Allah Dagingnya dan juga darahnya tidak sampai Yang sampailah ketakwaan, itu seorang ikhlas Ketika dia menyembelih, apakah kambing, apakah ontah, apakah sapi Mending dia ikhlas, kalau dia bisa membeli kambing yang paling gemuk Itu yang terbaik, sapi yang paling gemuk itu yang terbaik Ontah yang paling gemuk itu yang terbaik Karena kita tahu ibadah menyembelih itu Ada dua ibadahnya, ibadah yang pertama ibadah menyembelih Ibadah yang kedua adalah ibadah sedekah dari dagingnya Semakin besar dagingnya, semakin gemuk Maka lebih baik